Rompel ya Pecah untuk bagian tutupnya ini Seperti ini ya Ini pecahannya Parah mas bro ya Dan ini untuk asfal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini kita mau melakukan Penggantian silbum mas bro ya Jadi ini kemarin sudah pernah diganti Untuk silbum damnya Jadi ini Ini kemarin setelah hampir Lebih 2 bulan ya Dipakai seperti itu Dan waktu ngedam Seperti itu jadi Ngedamnya ngepol ya Untuk Bugnya ini Jadi septi yang di belakang Yang di belakang sana ya Ini untuk septi dumpnya Yang disini Ini ada septi dumpnya ini Yang disini Ini Jika Dumpnya itu pol otomatis Dia akan sangkut disini ya Karena ini lepas kemarin Untuk septi yang disatusnya ini otomatis Ngedamnya dia pol Dan karena ini lepas untuk bantalan sasisnya ini atau septi ini Jadi ngedamnya terlalu pol dan otomatis silbum yang di dalam itu sangkut ya Menghantam untuk tutup Tutup daripada boomnya itu yang di atas Dan untuk Palep yang di oli itu Itu patah dan Patahannya itu sangkut disilnya Jadi beriat lagi untuk boomnya Jadi Dumpnya turun sendiri Seperti itu ya Jadi ini sempat lepas kemarin Dan ini gelas Ini sudah gelas Jadi untuk dumpnya ini turun sendiri Seperti itu Jadi awalnya ini Masalahnya itu Untuk Septi damnya yang disatus belakang itu Otomatis itu tempol ya Karena disitu septinya hilang Otomatis dia Medamnya terlalu ke atas Untuk ke atas Jadi untuk Sil yang di Silbumnya itu Silbum yang di Dalam kan Dia menghantam ini Untuk tutup boomnya ini Jadi ini sampai seperti ini Dan ini sampai Rompal ya Pecah untuk bagian tutupnya ini Jadi dia pecahannya itu Sangkut disilnya Akibatnya Silnya untuk Boomnya atau Rumhan boomnya itu ya beriat Seperti itu Oke kita lihat untuk Kondisinya ya Ini ya Jadi ini berat lagi Untuk Rumhan boomnya ini Seperti ini berat lagi Karena Kena pecahan Untuk Tutupnya itu ya Jadi sangkut disampingnya Dan Pecahan di Walepnya Itu Bisa dilihat ya Untuk pecahannya Karena dia Terlalu mentok ya Ke atas Jadi menghantam tutupnya Ini dan Untuk Walepnya itu Yang di Atas Pia Juga patah Mas bro ya Ini berat lagi Dan ini Dalam Mas bro yang beratnya Oke nanti kita Kita cabut dulu Untuk Silnya Asnya ini ya Kita lihat Dan ini Ini untuk yang bekas Kemarin Yang Kemarin ya ini Yang siaman Tidak berat Dan Disini ya Di bawahnya lagi Yang kena Yang berat lagi Seperti itu Oke Jadi ini tadi Untuk Melepasnya ya Kita tumbuk Dari sini ya Kita Palu Kita masukkan As disini ya Kita palu-palu Karena Untuk Mengeluarkan Disini Yang di atas Ini ya Itu sangat keras Makanya Ini tadi saya Saya buka Setelah itu Saya palu Dari sini ya Pake besi Sehingga Untuk Asnya ini Mau turun Karena Dia kesan Keganjal Sama Silnya Keganjal Sama Pecahannya Untuk Tutup Tebumnya ya Jadi agak Serat Untuk Turunnya Seperti itu Jadi Tadi saya Palu Pake besi Ke bawah Seperti itu Untuk mencabut Asnya ini Supaya bisa turun Dari Yang di atas Untuk rumah Lantainya Seperti itu Oke Kita cabut Dulu Untuk As Bumnya Ini Mas Bumnya Itu kita Lepas Untuk Silbumnya Seperti itu Oke Semangat Terus Mas Mas Jadi Ini Untuk Cara Mencabut Asnya Seperti Biasanya Kita Tarik Pake Takal Atau Cain Block Kita Kasih Besi Seperti Ini Untuk Mengikat Lantainya Bari Kita Tarik Seperti Itu Dan Ini Untuk Kondisi Silnya Seperti Ini Pecahannya Parah Mas Dan Ini Untuk Aspalep Sampai Gepeng Mas Ini Aspalep Sampai Seperti Ini Dan Ini Yang Menghantam Tutup Bum Sampai Patah Tutup Sampai Kondisinya Seperti Ini Menggancal Yang Menghantam Tutup Bagian Ini Sampai Patah Pecah Oke Dan Ini Untuk Ber 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 Paleb Ber Paleb Oli Jika Untuk Asnya Itu Biasanya Sering Asnya Itu Putus Kalau Asnya Itu Putus Otomatis Dia Tidak Mau Naik Di Adam Seperti Itu Kadang Mau Naik Dan Untuk Damnya Itu Turun Sendiri Itu Penyebabnya Bisa Di As Paleb Keganjal Atau Bisa Patah Kalau Patah Dia Tidak Mau Naik Untuk Damnya Karena Untuk Asnya Itu Sini Kebuka Untuk 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 Bagian Disini Kebuka Jadi Oli Begitu Kita Dam Dia Akan Loss Tidak Mau Menahan Karena Asnya Patah Sering Kejadian Sebagai Itu Jadi Jika Di Damp Tidak Mau Naik Bisa Jadi Untuk Pompanya Bisa Untuk Asnya Ini Yang Putus Jika Ini Putus Dan Tidak Mau Naik Dan Jika Keganjal Untuk Bagian Bawah Dada Paleb Ini Tapi Agak Lambat Untuk Turun Sendiri Dia Mau Ya Bisa Biasanya Turun Sendiri Tapi Lambat Seperti Itu Naik Lambat Turun Nya Juga Lambat Posisi Naik Tapi Turun Sendiri Tapi Lambat Seperti Itu Bisa Juga Ini Untuk Paleb Keganjal Sama Kemungkinan Untuk Sil Yang Disini Sudah Dan Mengganjal Disini Di Palep Ini Seperti Itu Oke Baca Dulu Untuk Sil Sil Buka Dan Untuk Bagian Untuk Bum Dalam Nanti Kita Gerinda Lagi Semaksimal Mungkin Karena Untuk Spare Part Ini Tidak Ada Tapi Ini Tetap Dipakai Seperti Itu Oke Nanti Kita Amplash Semaksimal Mungkin Serata Mungkin Sebisa Kita Semaksimal Kita Mas Oke Kita Cabut Dulu Untuk Sil Damp Ini Mas Bro Jadi Ini Untuk Sil Sil Boom Atau Piston Sil Sudah Kita Cabut Jadi Ini Untuk Kondisi Dinding Piston Sudah House Ini Banyak Yang Kena Pecahan Dari Palep Poli Pecah Dan Mengantam Disini Gesek Sama Dinding Boom Jadi Yang Dinding Boom Tadi Kemakan Agak Dalam Tapi Nanti Kita Gerinda Supaya Agak Rata Jadi Untuk Boom Tidak Kita Ganti Tapi Yang Kita Ganti Piston Serinya Ini Seperti itu Jadi Yang Mengibatkan Ini Sampai Petas Seperti Ini Waktu Pengedaman Ya Jadi Waktu Mobil Didam Karena Seti Didam Yang Diblakang Itu Jatuh Otomatis Ngedam Sampai Pol Dan Mengibatkan Ini Menghantam Tutup Boom Jadi Untuk Bagian Palep Ini Kas Pecah Atau Patah Dan Waktu Posisi Didam Turun Dia Akan Masuk Sini Selasa Sini Waktu Didam Naik Dia Kejepit Dan Mengibatkan Untuk Bagian Samping Sini Ini Kemakan Dan Ini Untuk Sil Nya Juga Pecah Jadi Oli Akan Masuk Sini Waktu Pengedaman Waktu Posisi Didam Otomatis Olinya Akan Rempes Dan Turun Sendiri Seperti Kemarin Seperti Itu Turun Sendiri Untuk Didam Waktu Handle Masih Posisi Naik Untuk Didam Turun Sendiri Karena Oli Lewat Sini Karena Ini Untuk Silnya Pecah Seperti Itu Kita Ganti Ini Untuk Stone Silnya Jadi Untuk Cara Melepas Seperti Biasa Kita Lepas Sini As Sini Kita Lepas Seperti Kuncing 14 Setelah Itu Kita Lepas Untuk Baut Besarnya Pakai Impact Semangat Terus Mas 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 Seperti Ini Jadi Tinggal Memasang As Ya Bagian T Yang Di Atas Seperti Setelah Kita Pasang Nanti Kita Tes Untuk Jamnya Ini Kita Kasih Oli Untuk Memasang Kita As Oli Kita Jam Pelan Pelan Nanti Kita Jam Pelan Pelan Baru Kita Pasang Bagian Di Atas Kita Pasang Penguncinya Atau Bagian As Penguncinya Kita Pasang Seperti Itu Baru Kita Tes Sekarang Untuk Mobil Oke Kita Pasang Dulu Untuk Bagian As Mas Ya Kita Jam Pelan 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 Pelan